Dari seorang tokoh lugu dan jujur hidup dengan penuh guncangan dan pertarungan antara idealisme dan kenyataan hidup yang penuh kepalsuan, korupsi, serta materialistik. Semakin keras guncangan membuat Dari terus terombang ambik sepanjang waktu, di sisi lain Eroh yang tak lain adalah istrinya, gelap mata dan serbah menuntut Dari. Baginya kebahagiaan hanyalah uang, uang dan uang. Eroh rela melakukan apa saja termasuk menggadaikan kesuciannya demi mendapatkan kekuasaan dan keserakahan. Perjalanan spiritual dari melalui agar dapat menghentikan guncangan tersebut. Hutan ke hutan, lembah ke lembah, sungai ke sungai, hingga tak sengaja ia menemukan 17 truk berisi uang. Mampukah dari menghentikan guncangan tersebut? Ataukah ia terlena dengan kebahagiaan yang fana? Inilah dia, Konca Kaci, adaptasi naskah karya Arifit Ceknor. Selamat menyaksikan! Dari mencari dari, di hutan sana, di hutan sini. Dari mencari dari, di hutan sana, di hutan sini. Dari mencari dari, di hutan sana, di hutan sini. Dari mencari dari, di hutan sini. Dari mencari dari, di hutan sini. Dari mencari dari, di hutan sini. Terima kasih telah menonton! Darim! 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 Kau jangan mengecek, aku bukan Darim. Darim! Aku bukan Darim! Kau itu Darim, yakinlah! Aku ingat aku pernah Darim, tapi sekarang tidak lagi. Aku kehilangan Darim! 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 Sini! 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 Tanyainlah pohon-pohon, daun-daun, batu-batu, atau coba saja kamu saja hilangin! Mereka berjakan mengatakan kamu itu Darim! Mereka semua berdusta! Semuanya malah berkomplot mengorot di Darimku, sehingga kehilangan ku semakin berlipat-lipat. Beberapa waktu yang lalu, aku masih berhasil membujuk setiap dari menghindar. Tapi ketika aku bangun, aku tak dapat lagi menemuinya. Aku tahu ia pergi, tapi aku tak tahu ia kemana. Aku dapat membaca jejaknya, tapi aku tak dapat menemukannya. Tidak! Mak Tua? Mak Tua? Saya kira siapa? Dari Mak! Tahu saya, tapi kok pakai-pakaian mainan anak-anak begitu? Pakaian Zoro, Mak! Saya telah bersumpah akan melenyapkan korupsi di segala lapisan masyarakat, Mak! Lalu dari mana kamu mendapatkan pakaian seperti itu? Pinjam punya anak tetangga, Mak! Ya cocok! Tuju ya! Pakai mainan anak kau bisa cocok! Justru saya berjuang demi mereka semua, Mak! jak. Dari... 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 Darim, di mana kamu, Darim? Pulang, Darim. Aku sudah punya rumah yang bagus, teman-teman yang bagus, tempat tidur yang bagus, dan banta-banta yang bagus dan mulus juga, Darim. Tapi di mana kamu, Darim? Pulang, Darim. Darim, pokok-kokok terses begitu ya. Berarti teriak, berarti teriak, Darim. Darim, kau boleh merajuk, tapi jangan tinggalkan aku. Kalau kau tinggalkan aku seperti sekarang ini, kepada siapapun kau titipkan aku. Aku tidak mau di gondol wewe. Aku juga tidak mau di pilara serigala. Darim, aku sudah gak bisa sabar hati ya. Darim, terus darimu. Ketika, darimu. Terus, aku tidak mau di luwek. Aku, aku tidak mau di luwek. Kamu, darimu. Ketika, darimu. Ketika, darimu. Ketika, darimu. Darimu. Kau pasti darimu. Kenapa kau mati, darimu? Darim, kau juga kau mempertikirkan diriwaan. Sebaiknya, jangan mati kau, darimu. Terima kasih, kamu hidup lagi. Gila, separang. Kamu tampak lebih muda dan sehat dibanding tahun lalu. Darim, saya akan pulang. Dan saya akan tunggu kau sampai jam 8 malam. Kalau sampai jam 9 kau tidak pulang, Malam lagi juga, saya akan pergi ke tempat pengulau minta cerai. Dan kau tahu apa artinya itu? Kau akan kebingungan. Kenapa kau tinggalkan aku, darim? Kamu cemburuan. Bicaralah, darimu. Ayo bicara. Apa artinya kau tanpa bicara? Bicaralah. Ayo bicara. Kenapa kau gak mau bicara? Atau Tidak bisa bicara. Hehehe. 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 Kau akan selalu kecewa, muridku. Selama kau masih hidup dalam alam dongeng dan alam permainan anak-anak. Hehehe. Seseorang yang baru saja sirna itu kecewa. Dan sedemikian banyak rasa kecewa yang dialaminya. Sehingga ia tak hendak lagi mau bicara. Tak ada desa, tak ada kota. Semua orang sama saja. Saat ini, Bubi sedang diriputi dengan kata-kata yang banyaknya sangat menjijikan. Seperti sedang dikrumeni singat-singat. Saya anjurkan supaya kau jangan terlalu banyak menangis. Selama ini kau terlalu cengek. Kalau kau tak mampu berbuat apa-apa, lebih baik diam seperti lelaki tadi. Ha, ha, ha. Jangan terlalu banyak menangis. 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 Aduh hidungnya Aduh hidungnya Aduh hidungnya Aduh hidungnya Anggi nangih Mudah Anggi Anggi nangih Aduh hidungnya Giangini Banyak sebabnya Kalau dinyanyi Menurut polumennya Kalau dinyanyi Banyak sebabnya Kalau dikerati Makin keras bunyinya Kalau dinyanyi Banyak sebabnya Kalau dinyanyi Menurut polumennya Bukan main Bukan main dah Tidak lalu meredakan Memang dong bang Memang Hanya sarangnya Cuma sedikit lagi Jadi kakak ada penyelesaian Yaduhmu Yaduh sayang Tidak banyak orang Bisa berdendam Kalau udah gede Mau jadi apa sayang Jadi orang Takut takut Kalau jadi orang Makan orang Makan orang Makan orang Makan sayang Kenapa ini Ada uap panas Dalam tubuh Woh Itu mah namanya Labur Aku labur Makan orang Kalau tenggorokan kering Itu namanya Itu namanya Hau Atau Tidak lalu Tidak lalu Tidak lalu Minum Tidak lalu Jadi hangat Setelah nyaris Tidak lalu Dan hampir berkarat Hau Aduh 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 Luar airnya Oh Tidak lalu Tidak lalu itu namanya rak berak sayo ngerana ngantuk siate bapak punya cerita pada suatu hari Adalah si polos dan si pakaian di polos itu manusia si pakaian itu orang manusia itu makhlukinya sedangkan orang itu makhluk mulia yaduh 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 bintang-bintang berkenipan di mana-mana kata-kata berwajatan di mana-mana musik kalau polos galanya polos dia bilang haus dia bilang haus pengen kencik dia bilang kencik kalau merah kelihatan merah kelihatan kalau merah kelihatan merah kelihatan kalau si pakaian kagak begitu dia rapi serta tertutup begini lagunya kalau lapar kelihatan kalau haus kalau haus kagak bilang haus merah kelihatan merah kelihatan sang nah jadi siapa yang mau jadi orang rapi asal pintar berpakaian rapi asal pintar menutupi latihlah suaramu dalam berbagai variasi latihlah urat wajah dalam berbagai kerut meru dan mencangkan manusia itu tidak lebih dari sebatang pohon sedangkan orang lebih mulia dari sebongkah batu tidur neng ayo deh bang asal gak gituan ya emangnya kenapa emangnya kenapa emangnya kalau anak sama banyak piri itu berat namjunya sama malah lu ngurusin tuh baik-baik lu yakinlah akan teori kesimbangan neng segala sesuatu di alam semesta ini senantiasa saling menyesuaikan saling tau diri jadi kakak usah khawatir kalau penduduk tanpa banyak sebab perang dan bencana juga masih ada lu kan bencana mimpi 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 nong sayang mimpi perang sabong sayang sabong aku nangin sayang perang dan mati kalau ada perang yang berburuk sudah banyak mimpi 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 nama anak kita siapa ya nama anak kita Dada Riri M apa tuh Darem iya Pak kag corps dipanggil nguat Apis kita ketemu Gimana kalau kita tinggalkan mereka ya menu kita ngumput kita lihatin mereka cut Lucho! Ayuh, ayuh, ayuh! Ayuh, ayuh, ayuh! Na 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 Nadi Reza Kati kamura wa Rafa sbiliasikau Selamat menikmati 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 Dari Dari Perhatian 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 Naman Naman Dari Selamat menikmati 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 Para adirin sekalian Saya merasa bangga sekaligus terharu Karena saya dipercaya melaksanakan peran hakim Dalam lakon yang luar biasa ini Karena berarti Betul Iya, 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 betul Betul, 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 iya, betul, betul Apalagi sih? Bagian saya Kan saya juga mau ngomong Diam dulu Karena berarti Fokus hadirin semua Akan tertuju pada diri saya ini Maka dari itu Sebelum saya mainkan peran hakim Ingin lebih dulu saya Menyampaikan pidato singkat Seorang aktor Kepada sang sutradara Terima kasih sutradara Sebagai ucapan terima kasih Yang tertahankan Itu maksud saya Yang tak tertahankan Para hadirin Sebagai seorang aktor Sebagai seorang seniman Saya adalah suci Karena saya sama besar Dengan alam dan hidup ini Menjadi aktor-aktor Atau seniman Bukanlah karena honorarium Atau ideologi Atau kebenaran Atau politik tertentu Atau agama tertentu Atau lain-lainnya yang tertentu Melainkan didorong oleh Kesadaran Akan keunikan sebagai Jantung masyarakat Atau nurani masyarakat Atau tentunya Nurani sendiri Saya minta maaf Penonton sekalian Kalau karena pidato saya ini Sandiwara ini Jadi sedikit tergambung Selanjutnya Izinkanlah saya Mainkan peran Hakim Sebentar penonton Terima kasih Hakim ketua akan memasuki ruangan 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 Para hadirin harap tenang Dan kami minta berdiri Saya ulangi lagi Kepada para hadirin Diminta berdiri Karena Hakim ketua akan memasuki ruangan Berdiri Saudara tidak mau berdiri Tidak mau Artinya saudara tidak patuh Membangkang kepada masyarakat Jancok Hakim ketua akan memasuki ruangan 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 Awas kalau tiba-tiba nanti ada yang coba-coba Terdak mau mana? Siap! Ini Hakim ketua! Kenapa dia ada di situ? Kursi yang itu Banyak bangsatnya Tuhan Hakim Polisi Coba beriksa Siap! 1 30 70 150 250 250 300 Bangsat! Bangsat! Siap! Siap! Ternyata betul Tuhan Hakim Kursi yang itu banyak sekali bangsatnya Totalnya 500 bangsat Beranak tiga Jadi 530 Siap! 530 530 530 Segera tangkapi dan penjarakan Bangsat-bangsat itu Mereka pikir Cuma manusia-manusia Seperti mereka yang bisa dipenjarakan Siap! Guys! Ternyata di sini banyak bangsat Bangsat! 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 Boleh saya mulai Diperlukan sopan Malah jadi bingung Baiklah kalau begitu kita mulai saja Panikra, siap Siap, Pak Kim Ketua Semua saksi memberatkan Jaksa jelas-jelas paling memberatkan Para pembela hanya bisa kebingungan Maka saya sebagai Hakim Ketua Tidak ingin ketinggalan dalam memberatkan hukuman Jika perlu lebih berat dari apa yang pernah dibayangkan Jadi ponis hukuman mati Tujuh hari tujuh malam Mayatnya diikat Dan dipenjara selama-lamanya Saya tidak terima Tuhan Hakim Saya mau naik banding Naik banding Ket Naik Naik ke puncak gunung Ket Saya tidak Selakan protes Saya mau makan dulu Tuhan Hakim Tuhan Hakim Tuhan Hakim Proon Proon Sini Darim, suamiku yang takut cintain Kamu itu hanya bisa bebas Kalau kamu tidak bernama Darim Tapi kan Nama saya Darim Tapi wati seneng Saya juga menyesal Kenapa orang tua saya memberi nama saya Darim Padahal kan masih banyak nama seperti itu Seperti Kasim Atau Salim Kalau begitu Kenapa kamu gak ganti nama saja dengan nama yang lain Dengan nama Ucup Udin Alex Jen Atau apa G Tapi dalam KTP kan sudah KTP kamu kan beli Hilangin aja Beli lagi yang baru Pakai nama yang baru Tetangga bagaimana Darim Darim Semua orang adalah pedagang Berdagang Beri saja mereka sogokan Tapi Darim 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 dan kamu Lah iya Kalau Darim sendiri tidak mau bagaimana Tolol namanya Belokong namanya Ya dibilang tolol juga biar Dibilang bodoh juga biar Pokoknya nama saya Darim Nah ganti nama kamu Kalau saya ganti nama Lalu saya lupa Bagaimana Kalau kamu manggil saya Terus Saya tidak nyelinguk Bagaimana Latihan Kelos Nanti kamu juga akan Biasa kodongan Nama yang lain Kita cari Nama sederhana Apa ya Oh Dakocan Dakocan Emangnya bagus Bagus lah Yang bener Bagus Joget kali ya Dakocan 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 Bapak berhenti sih Kenapa Bos yang jadi Dakocan Masa harus begini Begini Terus 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 kamu mau jadi apa Jadi Darim 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 sebenarnya saya mengerti apa diharapkannya tapi saya diam saja maksud saya maksud saya bingung itu maksud saya ibu saya bingung saya tidak tahu apa yang pertama kali saya bekerjakan kalau zombie saya mati Oh itu gampang ibu cinta enggak lebih gampang lagi lu dahi saja pentingnya atau hidungnya kayak gini deh saya tidak punya mudah lagi dulu karena sama rumah tangga siap pagi saya meludahi wajahnya acun jelek kalau begitu program nangis program nangis Iya kurang-kurang nangis juga setara tengah mudah di program nangis kurang-kurang nangis kurang-kurang siapa yang nembak tahu aturan dan celakanya iya kalau benda datang lagi segalanya kamu ya bukan suara hakim kamu ya bukan suara hakim kamu ya loh bukan saya pak hakim ah nyolot atau jalan-jalan kamu ya bukan tuan hakim tuan hakim kalau A bukan B juga bukan kemungkinan terakhir cuma C tuan hakim bukan bukan suara hakim bukan suara hakim bukan suara hakim tidak peduli siapakah yang penting kau ternyata yang penting kau mampu dari saya maupun kemungkinan Tidak cuma itu tuan hakim hati badan saya langsing langsing singsor kejambung kurang aja nyonya ero kamu langsing singsor sekali nyonya ero Segerakan saja segala sesuatu Nyonya Ero butuh apa Atau perlu apa Saya ini istri daring Istri daring Yang itu Kalau begitu Nyonya Ero perlu apa Diperingan hukuman daringnya Atau dibebaskan Dari hukuman Ya terus apa dong Nyonya Ero Saya sudah tidak tahan ini Kebebasan hukum Kebebasan Dari Yang itu boleh Yang itu boleh Nanti ya Dari Dari Kamu bebas Bebas Kamu jangan main-main Saya tahu Nanti malam saya akan digantu Enggak Dari Dari Allah Kamu bebas Bebas Kamu jangan main-main Saya tahu Nanti malam Saya akan digantung Sidang pengadilan yang terhormat Karena ada kerusakan pada komputer Maka perlu diadakan koreksi atas ponis yang terdahulu Dan sekarang saya umumkan Bahwa dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan terhormat terdakwa dari Dibebaskan dari segala tuntutan Dari segala tuntutan Baik yang sudah-sudah maupun yang akan datang Hidup balik Hidup balik Hidup balik Ma Saya mau bebas Kalau istri saya begini Tidak usah rewel darim Yang pengginkan kamu bebas Tidak usah rewel darim Tidak usah rewel darim Tidak usah rewel darim Minggir Kita bersenak-senak Ayo obrak-obrak Lohan dia Diberanggap dia Tidak usah rewel darim Sobakan 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 Jangan mengenakan pengorbanan Mohon maaf para penonton Berhubung niat sopan santun Tidak menginginkan Maka adegan persetubuhan Dan suap-menyuap Terpaksa harus kami akhiri Dari segala penjuru Ayo bebas semuanya Eh Udah selesai Kamu saktikan sendiri Kamu tidak berbuat apa-apa Kamu jelek Ha 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 Bicara aku Tidak seperti pada umumnya orang Aku Tidak dianggap cocok dengan masyarakat Ha 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 Bukan main Bicaramu Seperti nenek moyang saja Kalau begitu Sebentar ma Ma Bekerja di kantor ini Sudah berapa lama Saya tidak ingat Saya tidak ingat lagi Kecuali saya pernah mengenal 19 kepala kantor disini Yang semuanya sama dan sebangun Begitu mirip ya Satu sama lain Sehingga saya tidak pernah merasa tua Ada juga sebenarnya Seorang yang wajahnya agak menyimpang Dari 19 orang Tapi ya hanya sehari menjadi Kepala kantor disini Nah Kalau gitu Saya yakin Mak Pasti sangat mencintai Kelangsungan Dan kesucian kantor ini kan Saya tidak mengerti maksudmu Demi keberhasilan perjuangan saya Saya memerlukan Satu orang lagi mak Yang harus menjadi si bisu Seperti lakon-lakon Zoro yang lain Di kantor ini Sedang berkecamu korupsi Dari atas sampai ke bawah Saya Yang akan berantah semuanya mak Saya mau-mau saja Menjadi si bisu Dalam lakon Zoro Tapi sebagai pelayan kantor disini Saya sudah cukup sibuk Untuk membuat minuman Dan selain itu Saya juga harus Meluangkan waktu Untuk mencuri jatah gula dan kopi Setiap hari Wah Wah Jadi Mak juga ikut korupsi Saya tidak tahu Ya saya tahu Saya berada di lapisan bawah Yang menadahi Lebih ada cekceran dari atas Yang saya lakukan Sudah ada sekali Dan wajar Di kantor ini Ada gula dan kopi Sedang di rumah saya Kekurangan gula dan kopi Jadi Saya oper saja sedikit Guru Saya akan melakukan sesuatu Pada lakon edan ini Tapi Saya tidak tahu Bagaimana cara menghadapi Pelayan kantor yang tua ini Guru Guru Kenapa kamu Kenapa Kenapa Ini dari Komis saya Sedang mungkin panas Termasuknya diam Saya kira Diam Saya sudah sembuh Saya sudah sembuh Ayo Sesuai adat kedewasaan Maka Darim harus mengucapkan sumpah Saya bersumpah Akan menutup mata dan hati saya Selamat Darim Ternyata Sakit sekali Menjalani upacara menjadi orang Tidak Darim Kamu tidak menyadari betapa anggunnya kamu sekarang Budak dan juga bersemangat Saya akan pergi sekarang Kau akan mulai lagi Darim Saya akan pergi Sebaiknya saya pergi dari sini Tapi kamu sudah bersumpah Untuk pertama kalinya Saya bisa bermohon Saya telah mengucapkan sumpah pasu Tapi sudahlah Biarkanlah saya pergi Boleh kamu pergi Tapi kemanapun saya ikut Tidak mungkin Kenapa Saya telah ditakdirkan jadi baik-baik kamu dari Kalau begitu Saya bunuh saja kamu Kamu hanya bisa membunuh dirimu Tapi kamu tidak bisa membunuh diriku Kamu jahat Saya kira ya Kamu bandel Yarin Kamu mengemaskan Yarin Kemasilah barang-barang Kita segera pergi dari sini Jangan kekirkan bekas Kita akan memakan Apa yang dimakan oleh hewan Dan tumbuh-tumbuhan Kalau nanti Ero capek Ero boleh kita gendongkan Kalau capek Kita akan berhenti dan sembahyang Kalau gitu Saya harus bawa pake sembahyang Ero Tidak perlu Satu-satunya pakaian yang kita perlukan Mau tau gak Adalah cinta kita Saya berjanji Akan mencintai Ibu tuntas Dan tidak berlaku seperti yang sudah-sudah Selain itu Kau juga harus berjanji Untuk mengikuti Apa yang saya nasihatkan Terutama sekali Jangan sekali-kali Mengendaki Apa yang bukan hak kita Terus terang Perjalanan saya ini Merupakan perjalanan sembahyang Dan karenanya harus bersih Setiap saat Saya harus dalam keadaan siap Seolah-olah Air guru saya Tidak pernah batal Saya berjanji Janji? Janji Kau tau Mengapa saya memerlukan perjalanan ini? Karena saya Tidak bisa membunuh kamu Kita berangkat sekarang Sekarang Ayo Jangan 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 Tau, berarti anggih, tau. Buka, enik. Dikamu kata kau yang tinggi diketnya. Tidak, ternyata. Ayo cepat, nanti saja si Raja. Tau, kita, ternyata. Tau, aku, Tau, aku, Tau. Lihat, Nero. Tau. Kita saksikan sendiri ya roh Betapa ramah dan kasih alam kepada kita Tuhanku Betapa saya yatim matahari mencintai diriku Karena betapa saya yang mencintai matahari Pelajar pergi lawan bersifat Pada daun-daun Dengan titik-titik umpun bercahaya Dan dari malah yang diantaranya Dengan hari pada habis-habisnya Dimana-mana gaung Dimana-mana gaung Dimana sih sumbernya Kesana kesandung Untung tadi kesini gak kesandung Kemana ya enaknya Darim Darim Kembala kok isinya bingung Kok bingung Habis Begini ga boleh Begini ga boleh Emangnya Makan ga boleh Berat ga boleh Tidur ga boleh Minum ga boleh Kalau begituan Boleh ga Boleh memang Lalu Mencuri ga boleh Korupsi ga boleh Menerima suap juga ga boleh Bukankah kita ini orang miskin Yang perlu banyak maaf dan toleransi Kayak miskin Kalau muncuri ya jelek Kalau korupsi Ya brengsek namanya Bukankah kita ini Bagaikan bocah ingusan yang inosen Bayi mulus tanpa dosa seumpama malaikat Walau Malaikat Malaikat bacotmu Terusak Bisalah Kita berangkat lagi yuk Berangkat? Dari tadi berangkat melulu Ya kita berangkat lagi aja Ya udah malem tapi Ayo Ya udah mulai nyatuh Dari Ayo Dari Ayo Hati-hati ya lo Ayo Ayo Gak masalah ya udah Ayo Ayo Darim Terlalu banyak luka-lukamu Kenapa kau biarkan? Sedemikian banyak luka-lukamu Sehingga seluruh Tubuhmu hanya patut disebut pada luka Dan setiap luka menusuk peluru yang sudah mulai berkarat Darim Seharusnya kamu pergi setidak-tidaknya ke poliklinik Ya karena kamu dongok Lebih baik saya beri luka tembak yang baru Ditembak gak bereaksi Betul-betul dongok Tapi luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 berikut pertama uang saya jamin asli semua karena saya hafal semua nomor seri yang diedarkan di negeri ini dan truk itu tidak bisa omong sudah punya surat jalan atau faktur atau surat-surat lainnya dan yang paling menyediakan truk itu tidak punya alamat sama sekali dengan demikian semoga menyulitkan subjek bantuan yang akan saya sumbangkan yakni kepada siapa ke kemana truk-tuk itu dan isinya harus saya antar atau saya giring para penonton sekalian setelah saya mempelajari pokok-pokok pikiran dan dalam pikiran dari pembicaraan utama atau pembakaran segera saya mengambil kesimpulan yang habis muter kebenarannya yakni bahan pembicaraan utama terganggu jiwanya alias ila saya yakin dan bahwa ini dilakukan 100% makinan saya bahwa bagi setiap orang yang waras apabila menghadapi truk tadi maka akan dikira sebagai berikut satu truk itu tidak bersopir ini berarti keuntungan pertama dan yang kedua isinya uang berarti rezeki mati dan yang ketiga truk itu tidak bisa om dan juga tidak penyusrat apa-apa ini berarti keuntungan mutlak dengan demikian bagi setiap orang yang normal kayak saya ya semua kejadian tadi telah mendorong akhirnya tanpa panjang pikir kita harus memanfaatkan uang-uang itu dan kalaupun ada kesulitan itu hanyalah masalah cara yakni dengan cara apa kita bisa menghabiskan uang sebanyak itu kecuali dibakar Ero kau telah menyimpang dari kerangka maaf aku tadi tidak ada kebebasan mimbar sebentar Ero kau telah dengan sengaja melupakan faktor utama dari sekitar persoalan truk tadi yakni faktor hak atau kepemilikan atas kalau menurut saya jelas sekali truk-truk itu milik saya siapabila saya karena tidak seorang pun yang membukukan kamu membukukan sebelum kita berangkat kau ingat pesan saya jangan sekali-kali menghendaki apa yang bukanlah kita saya tidak menghendaki semata-mata keadaan lain menyebabkan saya berhak atas semua truk-tuk itu saya menderita sekali karena saya tidak bisa membantah perempuan ini sebagai bayang-bayang bayang-bayang kamu tidak boleh membangkang sebagai bayang-bayang saya akan lari Ero apakah kau kelak akan menjadi makhluk yang tak berkeren Tuhan wujudnya rekan nasi akan menilukan kalau kau tidak terpaham dari aku betul-betul akan lari dan kau akan tersepian tadi kamu yang akan meninggalkan aku sekarang aku yang akan meninggalkan kamu kita tukar kedudukan sekarang dan terpeluat Ero 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 kita hubungi terpeluat kita hubungi terpeluat sekarang Ero 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 undang-undang grad fokus ah yang ke ERO! 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 Kita hubungi hansim! ERO! 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 Kita hubungi kondak! Jangan makan barang haram ERO! Kita hubungi mabak! ERO! 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 Kembalikan kembali yang berhak ERO! 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 Sopan Santun! Sopan Santun! Sopan Santun! ERO! 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 Atau setiap hari Sudah ya ibu kami Sudah tetapkan kami Lili-lili Bagus, bagus, bagus Banget, banget sih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ada apa sih ibu? Apakah kemuliaan lagi yang kemarin? Tidak ibu Lalu ada apa Sampai berani ibu yang pelajar saya Horeh Bukanmu dimarahin Cepat bicara ibu Cepat Itu lho ibu, ada tamu yang ingin ketemu Apa dia tidak tahu Cara waktunya belajar Tahu, tapi Saya juga tahu Tamu itu Bawa 17 truk Berisi uang Uang 17 truk Uang Uang Kalau begitu Pastilah di tamu yang penting mu Turuknya masuk Pokoknya VIV Sama-sama Anak-anak pun sayang Hari ini Sekalian liburannya Karena ibu tidak pulang Mabuk 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 Anak-anak Ayu Mau Mabuk Dalam tas Bukuru Anak-anak ibu dan bapak kalian sudah menunggu kalian di rumah Rumah kosong Bukuru Biarkan saja mereka Bukuru Kalau begitu, apa keperluannya? Begini Saya membawa 17 truk berisi uang Saya dan suami saya menemukan truk-truk itu di tengah hutan Sekarang saya harus buktikan bahwa truk-truk itu adalah sah milik saya Untuk itu, saya perlu dukungan para saksi-saksi Bagaimana menurut dukungan? Weh, terserah, yang penting hanya tahu dari kita Jangan khawatir, satu truk boleh kalian miliki Satu truk lagi, belikan gula-gula untuk menyuap seluruh murid-murid sekolah Siapa lagi yang perlu disuap? Kansi, polisi, hakim, jaksa, dan semuanya Untuk mereka, lima truk, siapa lagi? Mahasiswa, portawan, deng-dosen, pokok-pokok-pokok PACAR, RURA, PACAMLAT, RURA Untuk mereka, tiga truk ada lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya yang pertama kali melihatnya Saya yakin kalian semua masih ingat Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak mungkin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk lebih jelasnya Tidak menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya pulang, Darim. Astagfirullahaladzim. Lama kau menunggu. Pasti kau telah mencari saya kemana-mana. Barangkali kau gak percaya, Darim. Tapi saya heran. Bersumpah, Darim. Ruk-ruk itu telah dirabok, orang. Barangkali mereka menyergap dan memerikannya sekaligus. Dan karena kebetulan saya sedang berada dalam kabin, Maka terbangun. Larilah saya. Mereka merampok Darim. Rampok dalam arti yang luas. Saya pulang karena saya ingin menjadi istrimu, Darim. Maafkan saya, Darim. Bicara, Darim. Apa artinya kau akan berbicara? Darim. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.